Selanjutnya adalah hasil Nah, bagian ini menjelaskan hasil analisis terhadap data yang diperoleh selama observasi, kerja praktek, atau penelitian apa adanya Hasil itu harus merupakan hasil yang bukan rekayasa Seperti apa sih hasilnya? Biasanya untuk terapi wicara itu berupa hasil treatment yang diberikan kepada pasien Untuk radiologi biasanya berupa hasil gambaran X-ray Dan untuk ARS biasanya berupa hasil studi dokumen Dalam hasil ini termasuk di dalamnya dijelaskan signifikansi secara statistik dari hasil observasi yang telah kalian lakukan Kesimpulan merupakan bagian selanjutnya dan menjadi bagian terakhir dari sebuah abstrak Di sini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan pada tujuan penelitian dan rumusan masalah Yang kalian utakakan pada bab 1 di laporan TA yang disusun Dan di sini juga apabila ada, kalian bisa memberikan rekomendasi untuk observasi atau untuk penelitian yang akan dilanjutkan Yang terakhir dari abstrak itu adalah kata kunci Nah ini pengalaman saya dulu, ada beberapa mahasiswa yang lupa mencantumkan kata kunci Padahal kata kunci itu merupakan bagian penting dari sebuah abstrak Apa kata kunci? Kata kunci adalah kata atau kelompok kata yang penting Yang merupakan konsep pokok yang kalian bahas dalam tugas akhir kalian Biasanya kata kunci ini tertulis di dalam judul, di dalam abstrak dan sering disebutkan dalam isi laporan tugas akhir Jadi kata kunci adalah kata yang penting, yang merupakan inti atau pokok dari penelitian kalian Harus diingat jumlah kata kunci itu antara 3 sampai 5 kata Jadi boleh 3, boleh 4 dan maksimal 5 kata Baik, sekarang bagaimana penulisan abstrak Nah disini kita akan berbicara tentang apa jenis huruf atau font yang digunakan Berapa ukurannya Ya perhatikan Untuk judul sama dengan judul bab yang lain Judul abstrak dan abstrak ditulis dengan huruf besar dengan font times new roman berukuran 12 Dan jangan lupa untuk penulisan judul dan isi abstrak yang berbahasa Inggris Mereka harus miring Jarak dari judul ke paragraf pertama abstrak adalah 2 x 2 spasi Isi paragraf abstrak Panjang abstrak dalam tugas akhir dibatasi Jumlah kata ditetapkan antara 150 sampai 200 kata Paragraf abstrak harus ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku Artinya menggunakan bahasa Indonesia yang resmi Jadi bukan bahasa gaul ya Kemudian isi paragraf abstrak harus sama dengan yang ditulis dalam abstrak bahasa Indonesia Dan untuk abstrak dalam bahasa Inggris ditulis semuanya dengan huruf miring Ingat Jarak spasi dalam pengetikan abstrak dan abstrak berbeda dengan jarak spasi pada pengetikan isi tugas akhir kalian Dalam abstrak dan abstrak, spasi yang digunakan adalah spasi tunggal Selanjutnya Selanjutnya bagaimana dengan kata dan kalimat dalam abstrak Mengenai ejaan Mengenai ejaan, pemilihan dan pembentukan kata yang digunakan harus baku dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Dan juga mengikuti istilah dari program studi yang bersangkutan Berkenaan dengan kalimat dalam abstrak Kalimat dalam abstrak harus efektif, tidak bertele-tele Dan sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar Kalimat ini harus jelas apa subjek dan apa predikatnya Dan kumpulan kalimat yang membentuk paragraf itu harus kohesif Harus rasih Dan koherensif Halus saling terkait antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya Layout kertas untuk pengetikan abstrak dan abstrak Ini merupakan layout yang umum untuk semua layout pada tugas akhir kalian Jadi ingat rumusnya 4, 4, 3, 3 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, dan 3 bawah Nah ini contoh tampilan halaman abstrak yang benar Selanjutnya saya tampilkan contoh-contoh abstrak Dari kakak kelas kalian yang sudah melewati bimbingan dari dosen bahasa Inggris Hanya disini perlu diperhatikan bahwa abstrak terdiri satu paragraf Dan penanda paragraf pertama harusnya menjorok Ini contoh abstrak tugas akhir radiologi Bisa dibaca Mulai dari awal, latar belakang Kemudian tujuan, tempat penelitian, metode, bagaimana mengumpulkan data Kemudian menceritakan hasil dari observasi Dan terakhir adalah kesimpulan Dan selanjutnya ini adalah contoh dari abstrak Tugas akhir dari program studi terapi wicara Disini observasinya berkenaan dengan metode breathing exercise Dan yang terakhir ini adalah contoh abstrak dari prodi administrasi rumah sakit Bisa diperhatikan ya, tinggal dipelajari Ya, sudah sampai pada akhir slide kita Saya berharap penjelasan ini bisa membantu kalian untuk menulis abstrak sendiri Kami tidak mempermasalahkan kalau kalian ingin melihat Tapi kami berharap bahwa abstrak yang kalian susun Itu bukan copy paste dari abstrak kakak kelas kalian yang ada di perpustakaan Kami berharap kalian mampu untuk membuat abstrak kalian sendiri yang sesuai Dengan isi dari tugas akhir kalian Ya, semoga penyusunan laporan tugas akhir kalian lancar Dan kalian akan bisa segera diwisuda Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya